Bocor video memalukan saat pasukan pertahanan Israel, IDF, diserang oleh militan Palestina di jalur Gaza. Serangan itu mengakibatkan tentara Israel terluka parah hingga terpaksa dievakuasi menggunakan helikopter. Bahkan terlihat satu tentara Zionis tanpa busana, diduga ditelanjangi oleh militan Palestina. Dikutip dari AlmayaDN.net, video tersebut pertama kali beredar di Telegram. Lantas, kantor berita AlmayaDN kembali mengunggah video tersebut di akun X pada Jumat 10 Mei. Di awal video terlihat segrombol tentara Israel mengevakuasi rekan-rekannya dari Gaza. Bahkan terlihat seorang tentara Zionis yang tidak menggunakan pakaian turut dievakuasi menggunakan helikopter. Proses evakuasi itu berlangsung cepat sebelum militan Palestina kembali menyerang IDF. Israel mengklaim tentara Zionis yang terluka menimbulkan kerugian di jalur Gaza. Sementara Midlay East Monitor mengklaim setidaknya 615 tentara Israel tewas di jalur Gaza. Angka itu tercatat sejak 7 Oktober 2023 silam. Kemudian, radio tentara Israel juga menyatakan setidaknya 3.361 tentara Zionis terluka sejak perang di Gaza. Log Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.